Bapak-Ibu yang berbahagia, bagaimana kita ketahui bahwa sejak diperlakukannya PSBB, Reprop DKI Jakarta melakukan 3 A, dan anggaran yang disiapkan adalah 5,32 triliun. Satu aspek pengetegahan dan penanganan COVID-19, jadi pembiayaan untuk menyiapkan secara perasaran, obat-obatan, tenaga medis, dan lain-lain. Dua program jari pengaman pembiayaan, dan Tuan Sumako tidak kurang dari 1,2 triliun. Kita kata, Jakarta. Totalnya bersama pemerintah 2,4 juta lebih. Kemudian yang ketiga, kegiatan pemulihan ekonomi. Angka yang demikian besar, tidaklah menutupi untuk program-program ketiga aspek tersebut. Untuk itu, kami melakukan program, kami juga menggabar program KSBB. KSBB itu adalah kolaborasi sosial bersekonomi. Kami mengajak participasi dengan usaha, organisasi, komunitas, bahkan warga publik yang mampu, untuk bersama-sama membantu gotong royong, pendorong-pendorong kita yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Di antaranya Pak Kusri, luar biasa, dan Bapak Kusri yang memberikan konstitusi di JKI Jakarta selama program KSBB. Kalau Bapak Kusri, Bapak Kusri, setiap tahun, setiap bulan, setiap bulan, setiap hari, kalau Bapak Kusri menumpulkan dan menanggungkan momen itu untuk kegiatan-kegiatan sosial dan teman-teman untuk masyarakat-teman. Jadi, terima kasih. Halusnya dari mahasiswa dan bagi saya selalu menjumpai selalu berhubungan kepada masyarakat. Jadi, tidak pernah, sini-sini tidak pernah membedakan semuanya dibantu. Siapa saja yang menurutkan sesuai dengan kebutuhan penasarnya yang terlalu berhubungan kepada masyarakat. Kami, Sentrum, Bapak Kusri, dan juga yang lainnya yang terlalu berhubungan diberikan pasti kami akan mendatang. Lalu itu, yang saya hormat kita sudah melaksanakan KTBB kita akan ke-3 Juni 22 Mei sampai saat Juni. Datang kita semua dengan Pak Kusri menyampaikan Terima kasih. 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 Terima kasih.